Halo selamat sore, oke jadi ini Hotel Wish Prime ya, boleh mau tanya kalau DP Rain sekarang berapa Kang? Untuk harga sekarang Pak kita tinggal di Superior Seekview, itu Rp 550, jadi dengan sarapan. Sore dengan sarapan gitu, oke guys nice dia ada welcome drink jadi buat yang mau nginap disini, eh iya iya welcome drinknya nggak bayar tapi yang rotinya yang bayar, oke mantap. Oh iya, oke sudah dan saya taruh ini kartunya, oke nice, ini kita langsung aja ya ini dan wow pemandangannya luar biasa guys, keren banget disini guys nih, ini langsung pemandangan laut-langsung view laut, restorannya ya, ini untuk menu-menunya ya guys, disini nih apa ini, oh ini nasi putih, nasi goreng, nasi kuning, ada mie, ada capcai, ada ayam, ada kentang, ada tempe, dan ini ada sayur-sayur, oh ada tinuk tuan, nih, ada jusnya juga nih, orange juice, ice tea, dan air yang dipakaiin jeruk sama timun ini, sama kerupuk ini. Guys, seperti biasa, sebelum makan doa dulu. Cobain capcainya dulu ya. Oke. Nasi kuning. Nasi kuningnya tuh berasa banget ininya. Santan, jahe, ketumbar, bumbunya tuh berasa banget, sedangkan untuk capcai ini ya biasa aja guys, sama aja kayak capcai-capcai yang dijual di luar sana. Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, Initial ABT. Channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau, dan sekarang ini saya ada di Manado guys. Konten atau video saya kali ini tuh saya akan pergi mereview lagi salah satu hotel yang ada di Manado sini. Kalau kemarin hotel Aston Manado saya sudah review, dan sekarang saya akan pergi review Wish Prime yang ada di Megamas sana. So, kita sama-sama ke sana dan kita akan review, kita akan nginap di hotel Wish Prime itu. Oke, let's go guys. Nah, ini saya di Alphamart sini dan ini dia nih mobil saya guys, saya parkir di sini. Oke, kita jalan ya. Nih, kita menuju ke kawasan Megamas ya. Tempat yang sudah beberapa kali saya review buat teman-teman semuanya. Salah satu tempat keramaian dan pusat berkumpulnya anak-anak muda di Manado. Apalagi di weekend. Wah, itu pasti rame banget guys. Nah, kita akan ke sana. Terus, kita akan pergi ke hotel Wish Prime. Kita nginap di sana. Dan, saya akan review keseluruhan daripada hotel itu. Saya akan ambil kamar yang sudah ada breakfast-nya ya. supaya benar-benar komplit sampai besok pagi ini. Saya akan nginap di sana, terus makan dan bukan mau bandingkan ya dengan hotel Aston yang kemarin yang saya review. Hotel pertama di Manado yang saya review. Tapi nanti saya akan mungkin yang nggak ada di hotel Aston dan ada di hotel Wish Prime atau mungkin juga yang ada di hotel Wish Prime dan ada di hotel Aston itu nanti saya akan kasih tahu. Sekali lagi bukan membandingkan ya karena menurut saya hotel-hotel ini apalagi dia sudah hotel bintang ya sudah punya status bintang itu sudah pasti sudah bagus guys. Nah, Manado ini tuh hujan. Sama dengan kemarin beberapa saat yang lalu saya di Jakarta di sana juga hujan. nih teman-teman bisa lihat ya keadaan daripada kota Manado ini di sore hari jam berapa ini? Jam 5 sore. Ini tuh seperti ini. Kita masuk di sini aja kayaknya ya guys. Oke, masuk di sini aja deh ya. Aduh, aduh. Iya betul. Karena di depan sana itu mantos dan kawasan Megamas itu di dekat apa sana di dekat Megamall sana. Nah, di depan kita ini dia mall yang sangat terkenal di Manado Mantos atau Manado Town Square. Nah, Mantos pun ini saya sudah pernah mereview ya buat kita semuanya. Jadi, kalau mau lihat video tentang Mantos ini teman-teman bisa lihat di video-video yang video-video saya yang sebelumnya. Nah, ini ada ini yang namanya Manado Town Square. Oke, thank you. Sudah kasih jalan. Ini hari ini hari Sabtu guys. Tapi karena hujan jadi ya nggak begitu macet dan mungkin juga sudah banyak orang-orang yang pulang ke gunung karena besok itu ada hari raya pengucapan. jadi ini udah agak lengang ini tapi nggak tahu juga ya di dalam gitu rame apa nggak. Nih, kita menuju ke ini nih kita menuju ke kawasan Megamas. Guys, itu dia tuh yang mau masuk ke Megamas dan kita bisa lihat pemandangan laut di sebelah kiri sana ya. ini agak kabut dia karena lagi hujan ini. Oke, kita masuk dan kita ambil karcis terlebih dahulu di sebelah sana. ini ada anak-anak lagi di sini. Kita ambil. Aduh, nggak ada duit halus. Besok, dong. Nah, dia minta minta recehan ini anak-anak ini tapi saya nggak punya recehan tadi belum nukerin dan ya mungkin nanti ajalah besok-besok gitu atau kalau nanti malam saya muter lagi ke sini saya akan kasih. Nah, itu dia tuh guys hotelnya Wies Prime ini ada di depan sana tapi kayaknya ini macet ya ini guys. Oke, nggak apa-apa kita pelan-pelan aja ke sana. Oke, ternyata nggak terlalu macet ya. Mana itu? Oh, sorry, Grand Wies Grand Wies atau Wies Prime Wies, oh, ini dia Grand Wies warnanya di sini ada dua ya. Ini Grand Wies di sebelah sini dan itu yang Wies Prime Nah, saya lupa tadi nyebutnya apa ya. Grand Wies atau Wies Prime Oke, Wies Prime aja deh ya guys. Itu dia tuh Wies Prime yang ada di depan sana tuh-tuh hotelnya. Kita ke sana. Grand Wies Wies Prime ya agak-agak membangunkan, membingungkan. Tapi nggak lah, oke. Intinya ini nih, kita ke Wies Prime aja nih. Nah, ini dia nih. Kita masuk di sebelah mana ini? Oke. Oh, ini dia nih Wies Prime-nya tempat masuk. Eh, ini? Out keluar ini. tapi kalau masuknya di mana dia ya? Kita cari yang pintu masuknya ini. Oke. Oh, ini dia nih pintu masuknya ini. Oke, dan Pak, mau nginep? Mau nginep? Mau nginep? Mau nginep? Iya. Kalau di sini, mau nginep? Saya boleh tanya kreseksualis kemana-mana. Oh, ini nggak bisa parkir di sini. Kalau di sini khusus vendor, Pak. Oh, khusus vendor. Oh, ini semua khusus vendor ini. Kalau yang di sini khusus vendor aja, Pak. Buat bongkar muat barang. Oh, bongkar muat barang. Oh, itu lagi penuh, Kang. Iya, lagi penuh, Pak. Oh, iya, guys. Jadi, ini dia yang sebelah sini yang kosong ini dia buat vendor. Kalau yang sebelah sini dia apa namanya, buat ya pelanggan hotel. Tapi lagi ini nih, lagi penuh ini. Sebenarnya kita bisa parkir di sana sih, guys. Oke, nggak apa-apa kita parkir di sebelah sana aja dan nanti kita ke sini kita lari aja lah, guys. Ternyata itu ada yang kosong, jadi Pak, di mana? Oh, di sini juga. Oh, iya, oke. Jadi, di sini aja, guys. Nggak apa-apa. Ini agak seberangnya ini nih. Seberangnya apa namanya. Kita langsung menuju ke hotelnya, ya. Nih. Dan kita akan tanya nih, kamarnya berapa ini. Halo, selamat sore. Oke. Jadi, ini Hotel Wish Prime, ya. Selamat sore. Boleh mau tanya kalau dia pilih rent sekarang berapa, Kang? Kalau untuk harga sekarang, Pak, kita tinggal di Superior CQ. Oke. Itu Rp550 sudah dengan sarapan. Surah dengan sarapan, gitu. Oke. Boleh satu malam. Masa-masa. Yuk. Tapi, guys, gini nih. Saya lupa bawa ATM saya. Dan ini, ini boleh transfer nggak? Transfer atau Curies bisa, Pak. Oh, Curies. Oke. Oh, mungkin pakai Curies, ya. Bisa. Oke, ini dia Curies di... Oke. Karena saya KTP pun nggak bawa ini. Coba. KTP atau SIM bisa. KTP atau SIM? Iya. Nah, guys. Saya nggak lupa bawa KTP. Ada di tas satu. Jadi, saya pakai paspor aja. Ini paspor Indonesia kok itu masih berlaku, loh. Nah, itu. Jadi, mau rencana untuk berapa malam? Satu malam, Jo. Satu malam, ya. Yauding. Marcella, ini namanya. Kamarnya non-smoking. Terserah. Smoking, non-smoking. Nggak masalah. Ini saya kasih di kamar yang smoking rumah aja, Pak. Soalnya non-smokingnya ada satu kamar. Tapi di kamar ada pintu connecting-nya, Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa. Smoking rumah aja nggak apa-apa. Smoking rumah aja nggak apa-apa, iya. Ada nomor telponnya juga, Pak. 0821. Iya. Oke, ini dia sudah sementara check-in, guys. Ini sambil check-in saya coba kasih lihat, ya. Ini untuk lobby. Lobby-nya daripada Hotel Wish Prime ini tuh kayak gini, guys. Tuh, ini ada tempat apa namanya? Meeting room juga atau juga waiting room. Dia ada di sebelah sini. Oke, di sini. Oh, guys. Nice. Dia ada welcome drink. Jadi buat yang mau nginap di sini. Oh, ini welcome drink. Bayar, Kang. Bayar? Oke. Welcome drink-nya nggak bayar, tapi yang rotinya yang bayar. Oke, mantap. Oke. Nih, jadi ini udah check-in dan saya bayar dulu ya. Bayar pakai ini. Pakai debit. Iya, pakai debit. Boleh di sini. Saya terima, Pak. Iya. Oke. Ini sih, Pak. Oke. Untuk informasi. Informasi. Besok di jam 12 siang, Pak. Besok check-out jam 12 siang. Nanti untuk kamar ada di lantai 11, kamar yang smoking room, Pak. Kamar 11, yang kamar smoking room. Smoking room, oke. Boleh bantu tanda tangan. Oke, saya tanda tangan ya. Oke. Sama nanti untuk sarapannya, Pak. Jadi di lantai 2. Pak, sarapannya di lantai 2? Jam 6 sampai jam 10 pagi, Pak. Jam 6 sampai jam 10 pagi. Oke. Ini kunci kamarnya. Check out. Melapor lagi di sini, Pak. Oke, check out. Harus lapor lagi di sini. Oke, makasih ya. Dan saya itu ya. Saya langsung ke atas aja. Lantai 11 ya. Pakai kartu ya. Oke. Ini saya nggak bisa pulang ke Hongkong ini kalau nggak ada ini. Soalnya saya... Tuh. Oke, makasih. Nah, kita langsung ke atas aja. Kita lewat lift. Nah, ini dia yang akses menuju lift. Oh, mana nih akses menuju? Oh, ini dia. Akses menuju lift. Dia juga ada ini nih. Ada apa namanya? Ada tempat. Kayak istirahatnya gitu. Kita ke atas ya. Oke, ini dia. Untuk kamarnya kita ke lantai 11. Oh, disini dia nggak pake kartu ya. Kalau di Aston sana, dia harus pake akses kartu. Jadi nggak ada kartu. Kita nggak bisa ke atas. Tapi ini kita bisa langsung aja. Langsung ke lantai 11. Oke. Ini dia. Wah, pemandangannya tuh keren ya, guys. Itu pemandangan Kota Manado. Yang sayang sekali lagi hujan. Oke, dan sebelah sana itu. Dia ini nih. Dia. Pemandangan laut. Oh, very nice. Keren banget, guys. Pemandangannya keren banget ini, guys. Tuh, tuh, tuh. Wih. Langsung pemandangan laut dan Itu pulau Manado Tua, Bunaken. Itu malah layang. Wih, keren banget disini, guys. Oke, ini dia. Ini kamar kita. Oh, ya. Oke, sudah. Dan saya taruh nih kartunya. Oke. Nice. Ini kita langsung aja ya, ini. Ini. Apa namanya? Ini ada. Langsung ada TV. Dan. Wow. Pemandangannya luar biasa, guys. Keren banget disini, guys. Ini langsung pemandangan laut. Langsung view laut. Terus disini langsung ada. Disedihkan air minum. Terus ada gelas. Terus ada gula, teh, kopi. Nih. Ini ada colokan. Ada lampu. Ada electric kettle. Terus. Ini ada telpon. Ada. Buat catatan juga. Di bawah ini gak ada apa-apa. Ini tempat tidurnya, guys. Dan. Ini ada berangkas ini. Ini dia tempat mandinya. Tempat mandinya tuh kayak gini. Oke. Tapi kok dia gak ada handuk ya ini. Ini. Oh, handuknya itu disini. Ini untuk alas tafelnya. Ada sikat gigi. Ada apa ini? Ada sabun. Nih. Oke, ini handuk. Terus handuk kayak gini nih yang saya mau pake gitu. Oke, mungkin saya akan telpon ya untuk handuknya gitu. Guys, untuk kamarnya ini. Kalau menurut saya ini simple banget kan. Unik. Dan juga. Ya lucu menurut saya. Walaupun kecil. Kamar mandinya terpisah. Tapi ada kelebihan yang luar biasa di tempat ini. Itu langsung menghadap ke pantai gitu. Langsung. Melihat laut guys. Dan ini. Wah, luar biasa. Keren banget ini guys. Nah, harga ini tuh harga Rp 550.000. Atau dalam MOP itu sekitar Rp 300 MOP. Ya, kurang lebih Rp 300 MOP. Atau Rp 300 Hong Kong dolar. Dan ini sudah termasuk breakfast atau sarapan buat dua orang. So, ini tetap menurut saya oke. Dan kita akan lihat ya. Fasilitas lain daripada hotel ini besok. Dan mungkin sekalian juga dengan sarapan. Seperti apa. Baru kemudian akan review keseluruhan. Atau kesimpulan daripada saya mereview Hotel Whisprime Megamas Manado. Oke? Halo guys. Awas pagi. Dari Hotel Whisprime Manado. Saya udah bangun ini. Padahal baru jam setengah tujuh. Dan. Sebentar lagi kita akan ke bawah ke lantai dua. Untuk sarapan. Nanti kita akan lihat sarapan di bawah itu seperti apa. Oke? Guys, sebelum kita ke bawah. Saya mau kasih lihat dulu pemandangan. Laut atau pantai Boulevard. Di pagi hari ini tuh seperti apa. Nah, itu dia tuh guys. Pantainya keren banget. Dari sini. Tuh. Wih. Ada nelayan tuh yang mau pergi ke laut. Dan pemandangannya tuh keren banget dari sini. Tuh. Wih. Mantap banget. Oke, sekarang kita pergi. Sarapan di bawah. Kita turun lewat lift. Liftnya tuh di sebelah sini. Oh iya, itu juga pemandangan kota Manado di. Pagi hari ya. Wow, mantap. Itu gunung. Apa sih? Gunung Kelabat. Gunung Kelabat dan Gunung Lokon gak kelihatan dari sini guys. Oke, ini dia. Nih, kita ke Lantai 2 ya. Meeting Room, Napoleon Restaurant, Swimming Pool. Oh iya, sekaligus kita akan lihat ini nih. Swimming Pool seperti apa. Karena di sini juga ternyata ada swimming pool. Oke, ini dia nih. Oh iya, guys. Ini dia nih. Untuk restorannya ya. Nah, ini untuk menu-menunya ya guys. Di sini nih apa ini? Oh, ini nasi putih. Nasi goreng. Nasi kuning. Ada mie, ada capcai. Ada ayam, ada kentang, ada tempe. Dan, ini ada sayur-sayur. Oh, ada tinutuan. Ini. Ada apa ini? Asinan ini guys. Dan ini buat bubur nih. Buat topping, buat bubur. Ada sambal-sambalnya juga. Ada bawang merah, bawang goreng. Ini buburnya nih. Oh, ini bubur ayam ya. Bubur ayam. Dan ini untuk roti. Dan juga sereal ini nih. Corn. Oke, kita langsung aja ya. Kita sarapannya ya. Oh, sorry. Ini ada jusnya juga nih. Orang juice, ice tea. Dan air yang dipakaiin jeruk sama timun ini nih. Nama kerupuk ini nih. Ini dia makanan saya. Ada nasi kuning. Ada ayam apa ini? Kayak ayam goreng mentega. Dan juga capcai. Omelette, kerupuk. Dan juga jus. Yaudah kita sama-sama cobain ya. Makanan ini. Guys, seperti biasa. Sebelum makan, doa dulu. Cobain capcainya dulu ya. Oke. Nasi kuning. Nasi kuningnya tuh berasa banget ini ya. Santan, jahe, ketumbar. Bumbunya tuh berasa banget. Sedangkan untuk capcai ini ya biasa aja ya. Sama aja kayak capcai-capcai yang dijual di luar sana. Oke. Saya lagi makan ini terus keadaan kurang ini. Ternyata sambal ini apa yang gunakan. Ternyata sambal guys. Oke. Sambil sambal dulu. Ini dia sambalnya. Nice. Ternyata sambal. Ternyata sambal. Ternyata sambal. selamat menikmati orange juga enak karena dia benar-benar asli ya benar-benar orange juice dia bukan kayak nutrisari gitu atau kayak yang disini yang orson gitu bukan ini asli orange nantap habis tuh sarapannya dan oh iya masih ada buah kita cobain buahnya ya kalau habis makan kayak daging-daging atau ya santan-santan itu lebih bagus kita makan buah kan guys saya sudah selesai sarapan ini dan masih banyak sih yang lain-lainnya kayak bubur atau bubur manado juga atau sereal atau roti atau gwek gwe yang lain itu yang belum sempat saya cobain tapi ya seperti biasa saya tuh gak terlalu concern dengan yang itu-itu saya lebih suka dengan apa namanya makanan tapi ini menurut saya ya saya cari yang manado style tapi justru cuman nasi kuningnya aja gitu ya mungkin saya gak beruntung hari ini tuh gak ada menu-menu asli khas manado ya menu-menunya cuman nasi kuning ayam saus padang tadi justru dan juga capcai sedangkan kayak cakalang gureng saus atau ayam rica-rica atau yang lain-lainnya itu yang masakan manado itu gak ada it's okay gak apa-apa makanannya enak dan tempatnya juga oke disini sebelum kita ke atas kita lihat dulu ya kolam renang di depan sana kolam renangnya dia ada di outdoor nih nah disini juga kita bisa sarapan guys kita bisa duduk disini terus sambil menikmati sarapan dan ini dia untuk kolam renangnya kolam renangnya dia cuman satu buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam nah ini dia dan ketinggiannya itu 1,30 meter oh iya guys disini tuh kolam renangnya ada ada tapi untuk tempat gymnya dia gak ada walaupun hotel ini bintang 4 ya dan dia itu sama dengan hotel Aston kemarin yang saya review yang ada di tempat ini dan gak ada di Aston sana kayak tempat gym ya kan dan juga lobbying yang besar tapi ada juga yang disini gak ada disana kayak kolam renang nah disana gak ada kolam renang tapi disini ada kolam renangnya dan kolam renangnya itu lumayan bagus gitu so menurut saya ini hampir sama aja cuman yang disana itu kayak syaratannya itu jauh lebih banyak pilihan menu nya dan saya suka disana ada menu-menu khas Manado tapi ya sama-sama oke sama-sama bagus dan ini sama-sama bisa jadi rekomendasi kalau kita mau datang menginap di hotel-hotel yang ada di Manado sini oke guys itu dia review saya untuk hotel Whispry Manado hotel bintang 4 di Manado sini dan saya sudah nginap disini sudah review untuk tempat sarapannya kasih lihat untuk kolam renangnya dan untuk informasi buat kita harga disini itu 550 ribu sudah termasuk dengan breakfast 2 orang dan kesimpulan saya hotel bintang 4 ini ya keren dan bisa jadi salah satu pilihan kalau kita mau menginap di Manado sini itu bisa datang ke Whispry saya juga kesini kemarin itu karena mendadak jadi makanya dapat harganya segitu mungkin kalau pesan sebelum-sebelumnya itu harganya akan jauh lebih murah dan teman-teman jangan lupa like, comment dan juga subscribe youtube channel saya untuk youtube channel saya semakin berkembang memberikan informasi yang bermanfaat menarik Hongkong, Macau dan Manado dan mungkin tempat-tempat lainnya itu dan see you di video-video saya yang selanjutnya bye-bye